Pemirsa Balita Mungil ditemukan meninggal dunia akibat hanyut dan terjebak di dalam gorong-gorong yang hanyut saat sedang mandi bersama ibunya. Bayi tersebut terjebak di dalam gorong-gorong air selama satu jam setengah. Balita bernama Parida, berumur empat tahun, ditemukan meninggal dunia akibat terjebak di dalam gorong-gorong saat sedang mandi bersama ibunya. Kejadian tersebut terjadi di desa Pulau Gadung, Kecamatan Lawi Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Saat sedang asik mandi bersama sang ibu, Balita Mungil tersebut terseret arus air hingga terjebak di dalam gorong-gorong. Saat ibu korban melihat ke sekeliling terakhir hanya melihat tangan dari anaknya melambai hingga hanyut dan masuk ke dalam gorong-gorong. Sang ibu pun lantas meminta tolong ke warga sekitar dikarenakan gorong-gorong tersebut sangat sempit. Warga langsung melakukan pencarian serta menurunkan alat berat berupa ekskavator mini untuk memperlancar arus parit. Pencarian itu berlangsung sampai satu jam setengah hingga Balita Mungil tersebut dievakuasi dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sontak, isat, tangis, keluarga pun pecah dalam kesedihan. Melita ini akhirnya dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Medi Arjuna Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!